Tapi ini ikan gak dikurusin Bek? Kenapa? Ikan gak dikurusin Enggak kita pol jual Oh pol kasih pakan terus Jadi ini sisa catu nih Ini dijual gak Bek? Ini dijual Dijual? Kalau untuk harga? Ini satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jadi selamat malam Kita lagi main di PAMnya AB Aquatic Ternyata dia punya ikan cana Dan sekalian-sekalian kita mau sharing nih Sama penghobi ikan cana nih Siapa namanya? Abang Bulet Abang Bulet Dirumah punya ikan cana gak? Ada ya Cana Maru Cana Maru? Iya Cana Maru itu warnanya apa sih? Warna kayak keoran kuning gitu Oh iya guys Jadi ternyata Abang Bulet ini punya ikan cana maru Iya Itu udah segede apa? Segede gini Segede tangan ada Segede tangan lah ya Jadi ini bang Bang lah bocil lah ini bocil ya Bocil cana namanya bang Apa namanya? Bulet ya Bocil Bulet Punya ikan cana dari jenis maru Katain tuh Sekalian kita edukasi dulu juga ke dia Sekalian kenalin juga ikan-ikan Si AB ini dari jenis cana Cana apa aja? Pokoknya buat temen-temen ikutin aja nih guys Jadi langsung kita lihat aja ya Bang Bulet apa bocil bulet nih? Bocil aja Bocil bulet guys tuh Juga langsung kita lihat aja nih ikan cananya Nih Bang Bulet tau gak jenis apa nih? Bicu Argus Piton Oh ini Argus Piton nih guys Jadi Bang Bulet biar tau nih ya Bang Bulet apa bocil bulet nih? Bocil bulet guys tuh Jadi bang Bocil dah Bocil bulet Kita ini bilangnya cana apa be? Argus Piton Argus Piton Astri Indonesia Astri dari mana be? Astri Jepang Astri Jepang Oh yang kayak ular ya? Ular Piton Ini kayaknya lebih pendek badannya be? Iya Masih bocil Oh masih bocil nih Nah kalau untuk di cana kayak gini nih Ini size-nya bisa gede apa? Enggak be? Bisa gede Oh bisa? Iya Paling gede berapa kira-kira be? Sampai 60 cm Kalau di alam bisa sih Oh bisa? Jadi ini Bang Abe ini punya ikan jenis dari Argus Piton be? Iya Jadi Argus Piton ini ikan cana impor be? Impor Dari? Jepang Dari Jepang guys tuh Jadi ini ikan cananya bagus nih Kayak bener-bener kayak Piton be ya? Iya Kenapa disebut Argus Piton? Mungkin itu kali be? Coraknya Coraknya kayak? Ular Piton Oh kayak ular Piton guys tuh Kalau Bang Bulet tau ini jenis apa? Tadi katanya Argus? Argus Piton Iya tuh Argus Piton Terus ini ikan apa be? Kayak Itu Bang Kanensis Dari Indonesia Nah ini mager begini be ikan be? Iya Emang gitu malu-malu deh Oh beda sama Argus? Beda Kalau mental gimana be? Mental dia don Oh kalau di Bang Kanensis tuh gak segala kayak Argus ya? Iya Beda Beda Iya tapi corak mirip Oh mirip Bedanya apa bedanya? Bedanya di kepala Selain ada nama Kan dari nama beda tuh Kepala di ini Dia agak bulet apa gimana be? Di kepala dia agak kecil Bang Kanensis Oh Nih guys nih kayaknya nih guys nih Tuh Ini harus dibangunin be Kucil bulet nih Bangunin dong Oh nih kayaknya nih tuh Oh iya lebih kecil ya Coraknya lebih Kayak berwarna Oh warna Warna apa? Warna kuning Warna kuning guys tuh Jadi Kayaknya diem-diem Tahu nih si bocil bulet nih Jadi ini perbedaannya disitu Antara Argus Piton Sama Bang Kanensis Kalau Bang Kanensis Dimana be? Dia dari Indonesia Pulauan Bangka Blitung Oh Bangka Blitung Jadi Bangka Blitung Ini masih daerah Sumatra kali ya? Iya Nih guys nih tuh 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 Oh iya tuh kayak Oral Piton be ya? Iya Cakep nih koleksinya Koleksi AB AB nya nih Dan terus dua ekor ikan Cana ini udah nih Ikan apa lagi be? Ada aurante Ini dulu nih 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 yang pojokan nih Nih yang di pojokan apa nih jenisnya be? Oh biru ini be? Ya ini biru ya? Ini Wah Iya nih Blue Pucra Oh ini Blue Pucra guys nih Ini Blue Pucra Ikan asli Myanmar Oh Myanmar guys nih Jadi ternyata ikan cana itu Biasanya berdasarkan nama Apa berdasarkan anatomi be? Kalau penyebutan nama ikan cana sendiri Warna sih Ada warna Ada nama tempat juga kali ya? Iya Jadi katanya kayak gitu guys Jadi ini cana Blue Pucra ini Asalnya dari Myanmar Dan sekarang ini udah jadi Ikan Indonesia ya? Bisa di breeding disini be? Ini Hasil breed ini Hasil breed? Iya Ya kita kemenanya Pak Ustadz nih Katanya ini Ikan Cana itu Ikan gabus naik derajat be? Kalau du Ya kata Kata Pak Ustadz Jadi kalau Ikan cana tuh Awalnya kan ikan gabus tuh Kalau di tempat-tempat lain Cuma kalau di Indonesia tuh Jadi Jadi derajatnya kangkat Jadi ikan hias Kata gitu guys Itu sih kata orang-orang kampung Jaman dulu Orang-orang tua jaman dulu Kayak gitu Jadi kalau di ikan cana sendiri Atau ikan gabus kayak gini Ada ceritanya tuh Di setiap tempat Pasti ada mistisnya Kalau yang saya dengar Kayak gitu guys Ini cana Blue Pucra tuh Jadi si Abe punya jena Dari Blue Pucra ini Terus tadi ada Bangkenesis Ada Ada Argus Piton Kalau Maru punya Oh kosong Tinggal ini doang Paling ikannya ya Tinggal ini aja Tapi semua dijual Boleh guys Ini buat temen-temen Yang pengen beli Ikan Jenis cana nih Bisa langsung Wai aja nih Si Abe Abe Aquatic nih Ternyata dia jual Ikan cana juga Tuh Jadi yang terakhir nih Kayak katanya Harganya lagi up Bener apakah Abe Stabil sih dia Oh stabil Lebih stabil Lah ini apa nih Oh Ini Arante Iya nih guys Tuh Mentalnya ajib ya Ini ajib nih Cessnya berapa Abe Cess kurang lebih 15 Oh 15 cm Ini miara dari kecil Miara dari Cess 7 Oh 7 Ini WC apa Cabe CB Oh C WC 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 Jadi kalau WC itu Singkatannya Wheel Couch ya Jadi tangkapan alam Nih sampai sekarang Cana udah hidup nih Harusnya biasanya Kalau cana oranti Agak lumayan susah Untuk treatment perawatannya Nah ini kasih tip dong Buat temen-temen Yang miara ikan cana oranti Gimana sih Bisa sampai sekarang hidup Be Rajin-rajin Ganti air Oh ganti air Pool Pool Bisa setengah Sipon Sipon boleh Sipon boleh Terus kalau untuk pemberian pakan Gimana B Pemberian pakan Bisa pelet Bisa Pakan hidup Bisa cacing Terus Sudang Terus Jangkrik Bisa Jadi semua jenis Kayak ikan-ikan ini lah ya Ikan-ikan Cana yang lainnya ya Cuma kalau lebih bagus Katanya apa nih Buat di cana oranti sendiri Pakan hidup Pakan hidup Di mix juga Pakai pelet lah Pakai pelet ya Iya Tuh kayak gitu guys Jadi ternyata Selain pakan Hidup Ternyata cana juga doyan Sama pelet Kalau pelet pake apa Pelet kita pake magot Oh pake magot tuang Pelet magot ya Tuh jadi kalau cana oranti ini Ikan cana asal dari India Jadi kalau di Indonesia Belum ada ya Nah kalau disini Ete bisa ternak ini gak B Cana oranti Belum bisa Oh belum bisa Kenapa Bialesannya B Ya karena Risikonya gede Oh iya Kalau di cana oranti sendiri Kayaknya Untuk di ininya Agak lumayan susah B ya Bisa dia berantem ya Iya karakter ininya Ikannya ya Jadi di alam sananya Sama alam sini tuh beda Maksudnya di kondisi Kondisi alam di India Sama Indonesia beda ya Beda Dia lebih kedingin suhunya ya Lebih kedingin dia Kalau kepanasan Bengkok Kepanasan Ya bisa Bengkok Tapi ini ikan gak dikurusin Be Kenapa Ikan gak dikurusin ini Enggak kita Kepul terus Kasih pakan Kepul kasih pakan terus Jadi ini sisa catu nih Ini dijual gak B Ini dijual nih Dijual Kalau untuk harga Ini 1.500.000 Oh 1,5 Jadi cana oranti disini Si Abe dijual Harga 1,5 juta tuh guys Iya Jadi cana oranti 1,5 juta Boleh komen-komen teman-teman nih Kira-kira Menurut teman-teman Mahal apa kagak nih Kan cana oranti Di harga 1,5 juta Di size 15 up Size 15 up tuh Tau gak ini Bocil bulet nih Hah Belum tau Belum tau Jadi dia belum Belum main cana-cana impor Katanya tuh Dia lebih ke cana maru doang ya Sama sama limbata Iya Sama bogo Enggak Oh enggak Jadi kayaknya si Abe Ikan cananya lumayan Banyak juga Cuma ada 3 Ada 4 Ada 4 jenis tuh Biasanya dulu mas Stoknya banyak Mulai apa aja Dulu punya cana Dulu maru Ada Toman Toman ada Terus Ini ya Apa namanya Yang Yang apa Yang dingin PRNS punya ya Ada Jadi PRNS dulu punya Terus apa lagi Apalagi banyak tuh Bangkenesis Eh bukan Bangkenesis Apa namanya Apa nas Yang kaya Barka Stewartima Apalagi Ada Yang kaya Abis kejual Oh abis kejual juga Abis kejual Jadi ternyata si Abe Tadinya seller Ikan cana juga Tapi sampai sekarang Masih jualan cana Masih Oh ini sisa Sisa Jadi buat teman-teman Yang pengen beli ikan cana Bisa langsung Wee aja tuh Jadi si Abe Aquatic ini Dia punya berbagai Masa jenis ikan hias Mulai dari ikan cupang Dan ikan cana Jadi ikan gapi Moli juga dia punya tuh Cuma ini display aja Display aja guys Paling Sampai sini aja guys Kita konten di malam ini Ditemenin sama Bang Abe Sama Bocil Bulat guys Jadi paling Konten malam ini Sampai disini aja Jadi buat teman-teman Yang minat Bisa langsung wee aja Ke Bang Abe Jadi yang pengen beli ikan cana Ikan cupang Ikan apa lagi Gapi Gapi ada guys tuh Jadi itu cuma display aja sih Sebenernya yang lain banyak Jadi sampai disini aja guys Kita sampai Ketemu di video-video berikutnya nih Jadi buat teman-teman Ini jangan lupa bersyukur Dan jangan lupa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax